Kenakalanku pun dimulai dari mencoba merokok saat kelas 1, kemudian bolos sekolah. Aku merasa sangat beruntung. Setelah 30 tahun bergelut di dunia hiburan yang glamor, akhirnya aku menemukan jalan yang akan merubah sisa hidupku selamanya. Kehidupanku kini lebih banyak kuhabiskan dengan kegiatan keagamaan. Dari hari ke hari aku terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kini masjid serasa rumah yang sangat indah bagiku. Untuk menolak godan setan, saya dekatkan masjid, karena ini rumah Allah. Di mana tidak lagi tempat yang paling mulia, hanya masjid. Semua yang ada di masjid ini muliakan oleh Allah. Aku terlahir sebagai anak ketiga dari enam bersaudara. Masa sekolahku yang biasa-biasa saja, kuhabiskan di Bandung. Dari kecil hingga SMP, aku dikenal sebagai anak yang baik, yang lebih suka tinggal di rumah. Ayah saya cukup mengajar saya tentang kebaikan-kebaikan untuk hidup ini. Sehingga kenakalan saya, katakanlah, yang agak menyebet-menyebet pada hal yang tidak baik itu justru saya baru saja. Saya kerjakan waktu saya SMA. Namun ternyata hasrat mudaku mulai bangkit. Memasuki masa remaja, aku mulai berubah. Kenakalanku pun dimulai dari mencoba merokok saat kelas satu, kemudian bolos sekolah, hingga barang-barang haram seperti narkoba pun mulai ku cicipi. Semua itu tentu saja mempengaruhi nilai-nilai ku di sekolah. Konsekuensinya, aku pun terancam tinggal kelas. SMA itu memang saya dari kelas satu ke kelas dua ke kelas tiga itu pelajaran makin merosot. Karena sudah ada pengawasan lagi orang tua, saya tidak tahu siapa-siapa, akhirnya saya hanya bermain saja SMA itu. Akhirnya ya, pernah saya tidak naik ke kelas tiga, saya tidak naik. Akhirnya saya minta kepada kepala sekolah tolong dinaikkan saya dengan ancaman, Masya Allah, akhirnya dinaikkan kelas tiga. Setelah kejadian itu bukannya sadar, aku malah semakin malas belajar. Ancaman tidak lulus, ujian SMA pun menghadang di depan mata. Saat itu aku sangat yakin, aku tidak akan lulus. Saya tahu saya tidak bakal lulus. Saya bilang ke teman-teman ya, ke teman-teman yang saya bilang, saya tidak bisa apa-apa. Kalau saya lulus, saya akan pelanjang di depan kalian. Saya bilang gitu. Namun situasi politik di tanah air sekitar tahun 1965 yang tengah bergolak menguntungkanku. Aku dan teman-temanku dinyatakan lulus dengan nilai yang seragam. Kalau saja saat itu imanku lebih kuat, tentunya aku tidak akan melaksanakan janji konyolku itu. Lulus SMA aku pun meneruskan keperguruan tinggi negeri. Aku diterima di jurusan seni rupa ITB. Saat berkuliah itulah, aku menerima ajakan menyanyi dalam sebuah grup musik, Drolis. Awalnya aku masih membagi waktu antara kuliah dan berkarir. Namun setelah dua tahun berlalu, Drolis mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan kami berhasil membuat rekaman di Singapura. Alhasil, waktuku banyak tersita. Aku pun memutuskan berhenti kuliah dan konsentrasi pada karirku. Saat itulah aku benar-benar mencintai dunia keartisan. Dunia yang menawarkan segala keindahan yang fana, yang akhirnya menjeratku lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.